Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, baik lagi di channel ini bersama aku, Gwira Cokta Sianita mahasiswa di Prodi Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang Longliness Nah, definisi dari longliness menurut Bruno F.G adalah suatu keadaan mental dan emosional yang dicirikan dengan adanya perasaan-perasaan terasing dan kurangnya hubungan yang bermakna dengan orang lain Nah, teman-teman pernah gak sih kayak ngerasa lampa, sunyi sepi, kosong rasa gak punya teman rasa terisolasi walaupun teman-teman itu berada di tempat yang ramai itu tuh itu yang namanya longliness Nah, selanjutnya kita bakalan membahas tentang jenis-jenis longliness Jenis yang pertama Emotional Longliness Emotional Longliness ini timbul akibat kurangnya hubungan pribadi yang dekat dengan orang lain Individu yang mengalami emotional loneliness ini akan mengalami kecemasan atau anxiety isolasi dan cenderung untuk mencari orang lain untuk membangun hubungan yang dekat Yang kedua Social Longliness Nah, ini tuh timbul karena tidak adanya kelompok atau jaringan sosial dan individu tidak terlibat dalam jaringan sosial tersebut Nah, individu yang mengalami social longliness akan mengalami emosi kebosanan atau boredom dan tanpa tujuan atau endlessness Lanjut ke faktor-faktor penyebab longliness Pertama Karakteristik personal Karakteristik personal seperti apa yang bisa menyebabkan longliness? Nah, karakternya tuh seperti individu yang pemalu terus kepercayaan dirinya rendah terus introvert sulit untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain karena dia khawatir dengan dirinya sendiri Yang Kedua Pengalaman Masa Kecil Nah, pengalaman masa kecil yang seperti apa yang bisa nyebabkan longliness Nah, penelitian menemukan bahwa anak-anak yang orang tuanya maaf Divorce akan merasakan longliness yang mendalam Apalagi semakin kecil usia si anak saat orang tuanya Divorce maka akan semakin tinggi tingkat longliness yang akan dirasakannya Ketiga Kelompok Usia Nah, remaja itu lebih rentan mengalami longliness Kenapa? Karena remaja itu masa dimana orang itu memiliki harapan tinggi untuk menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain Selain itu juga masa remaja adalah masa transisi dimana seseorang itu mencoba untuk keluar dari hubungan dekatnya dengan keluarga dan mencoba membangun hubungan dekat dengan teman-temannya Selain faktor-faktor tadi ada faktor-faktor lain nih penyebab longliness misalnya individu yang baru pindah rumah kematian pasangan perceraian kematian orang-orang terdekat mahasiswa yang berada di kelas internasional terus ibu-ibu yang anaknya itu sudah belanjak di wasap dan akan meninggalkan rumah terus ada gak sih solusinya kalau kita ngadepin longliness ini nah ada pasti ada disini nah dengan self-compassion self-compassion itu apa? menurut self-compassion adalah suatu kebaikan hati dan pemahaman yang timbul dari diri individu dengan melibatkan perilaku yang sama ketika dalam situasi sulit kegagalan atau mengingat sesuatu hal yang kita tidak sukai tentang diri kita mungkin teman-teman masih agak agak abu gimana sih maksudnya? nah si self-compassion ini bisa dipahami melalui 3 komponen yang pertama self-kindness nah ini tuh kebaikan diri jadi ini tuh ngerangin tentang seberapa jauh sih kita tuh menerima dan memaknai kegagalan nah si self-kindness ini ngasih kita afirmasi bahwa kita tuh pantas mendapetin kebahagiaan cinta kasih sayang meskipun kita tuh berada di kondisi paling buruk nah kalau kita udah bisa memaknai dan menerima kegagalan maka akan tercipta suatu kenyamanan bagi diri kita yang kedua common humanity atau sifat manusiawi nah ini tuh ngerangin ke kita seberapa banyak sih kita tuh bisa ngehargain pemikiran perasaan dan tingkah laku orang lain yang beragam nah dengan common humanity ini kita akan mampu buat ngeliat suatu kegagalan suatu masalah itu dari sudut pandang yang lebih luas sehingga kita itu bisa memahami bahwa yang terjadi sekarang ini itu bukan semata-mata kesalahan kita tapi ya emang ini tuh wajar terjadi yang ketiga sekali terakhir mindfulness kesadaran penuh atas situasi saat ini nah ini tuh kemampuan menyeimbangkan pikiran dalam situasi yang menekan atau menimbulkan penderitaan konsep dasar si mindfulness ini adalah melihat segala sesuatu itu seperti apa adanya tidak usah dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan nah ketika kita sudah bisa melihat segala sesuatu itu seperti apa adanya maka kita akan mampu menghasilkan respon-respon yang benar-benar objektif dan efektif setelah kita memahami konsep dasar dari tiga komponen self-compassion maka kita lanjut untuk pengaplikasiannya yang pertama tanamkan dalam diri kita bahwa kita tetap berhak mendapatkan kebahagiaan cinta dan kasih sayang meskipun kita dalam kondisi terburuk yang kedua jangan menyalahkan diri sendiri dan anggaplah sesuatu yang terjadi itu adalah hal yang wajar yang ketiga kita harus bisa memandang segala sesuatu yang terjadi itu seperti apa adanya tidak dilebih-lebihkan tidak dikurang-kurangkan gimana teman-teman semoga jadi lebih paham ya semoga juga teman-teman bisa mengambil insight dari video ini nah dari aku cukup sekian apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan thanks for your attention and see you next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati